Kita menuju ke Desa Kasurah, tempat latihan literasi keuangan untuk kelompok tani Desa Dampingan Ritsi. Terima kasih. 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 ini agak mungkin agak perjalanan karena 400 ribu ini yang tercantung ini 400 ribu ketika menghadapi yang kenal biaya kesihatan dalam perbuannya insya Allah mudah-mudahan jangan sampai pergi itu tapi sedulis disini karena ada persyaratan 100 ribu yang ketujuh Bani Pursa ini termasuk kebutuhan wajib semangat dia terjumlah 100 ribu jumlah terbaru pengeluaran barang perpuluhannya kurang lagi 5 juta 200 ribu dan sisa pendapatan dikurangi dari 8 juta 500 sisa 3 juta 300 labah dari pendapatan perpuluhannya insya Allah amin tepuk tangan baik kemudian itu yang bisa kami membahas tentang pemimpinan terpasai hasil dalam estimasi perpuluhannya sekian dari kami ketua kelompok 1 atas nampak konflik ini akan ucapkan terima kasih banyak atas luar waktunya Assalamualaikum warahmatullahi ini anggota kelompok 1 yang sudah mendiskusikan hasil presentasinya oke terima kasih tuangan rumah tangga pencetan hasil tuangan rumah tangga kami inginkan kumpul 3 atas arahan BPL ada penampilan baru jadi dalam pemaparan ini karena kami sepakat tadi ingin memberikan contoh yang penghasilan yang minim jadi kami minta anggota untuk naik di depan yang pertama sebelum memulai hasil pengisian tabulasi pencetatan hasil rumah tangga di kelompok 3 saya terlebih dahulu perkenalkan diri nama saya Herman Porosi selanjutnya ada anggota kami Bapak Arisal kemudian disusul Pak Ibrahim kemudian Ibu Dina Mariani kemudian Ibu Resenia demikian untuk perkenalan kami untuk menikmati waktu masuk ke hasil pengisian tabul kami yang pertama evaluasi pencetatan hasil rumah tangga jadi ini kami fokus hasil pertanian dengan dua spes penghasilan yang pertama hasil timun kenapa kami memberikan satu hasil timun mungkin teman-teman bisa menikmati polisi yang berada kekotoknya pertama menyantung pendapatan pendapatan ini yang menghasilkan dari hasil timun dan janggu timun menjumlah tetap penghasilan 3 juta maracu janggu 2 juta pas jadi tetap penghasilan kami 5 juta 500 rupiah uang yang harus ditabung kami keluarkan dari total penghasilan 10% menjumlah 550 rupiah kemudian masuk di penampilan sabun 1 juta rupiah makanya 1 juta 400 ini kami langsung keluar kemudian pembelian ikan kalau kalau saya berbadi kebutuhan dari kelompok yang ketiga biaya sekolah kami menjadakan berarti angka 650 rupiah per bulan karena timun dihasilkan di cara kita menjad 1 bulan anhasil 4 anak biaya listrik kami hidup di angka 150 rupiah pembelian baju dan aplik terluka saya hanya kita orang kalau rumah kami menjadikan dari tiga orang jadi per orang mendapatkan belia baju 100 rupiah 6 biaya yang sengara kami alokasikan 500 dan alasan sewa waktu-waktu jadi ini semacam sisipan belum tentu dalam satu bulan itu kita satu tapi harus sisipkan 500 rupiah kami sepakat dan 25 otak 7 bulan pulsa berjumlah 250 rupiah pokoknya ini kita haruskan cukup tidak cukup dicukupkan dengan ini jadi total pemulaan kami dengan rupiah 4.350 rupiah jadi sisa kas kami masih tersisa 600 rupiah ini sudah masuk di adaya kesta rupiah di mas rupiah 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 Terima kasih. Terima kasih.